Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya, Bupati Banjar meninjau lokasi pasca kebakaran yang terjadi minggu siang di Jalan Cempaka Gang Penawar, Kampung Jawa, Martapura. Sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban. Satu hari pasca musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Cempaka Gang Penawar, Kampung Jawa, Bupati Banjar Kiai Haji Holilur Rahman bersama jejarannya meninjau lokasi peristiwa tersebut. Usai memberikan sambutan, Bupati langsung berbincang dengan para korban. Bupati berpesan agar mereka bersabar dan ikhlas menerima musibah, dikarenakan selalu ada hikmah dari sebuah kejadian. Bupati juga menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, sebesar 2 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dinas terkait juga sudah mendirikan dapur umu, serta menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pangan, selimut, handuk, terpal, dan perlengkapan makan. Kami dengan dinas terakhir, mulai malam tadi, kami sudah memberikan untuk bantuan dapur umum, berupa mie 6 dus, kemudian air benda 10 dus, kemudian makanan siap saji. Karena ini bulan Ramadan, jadi kami membantu mereka. Makan siap saji itu memang tinggal di panahnya saja, nggak bisa disuntuk sajikan. Nah, kemudian malam tadi juga dari provinsi, dari provinsi yang datang memberikan bantuan, beras, pakai, kemudian mie jika ada, susu ada. Hari ini juga diserahkan lagi bantuan dari BPD, juga sosial, juga lengkap. Jadi semua kita tambahan hari ini, ada selimut, ada terpang, ada tikah, kemudian ada handuk, kemudian ada panci-pemanci, bisa menggelas, piring-piring. Musimah kebakaran yang terjadi pada minggu siang kemarin ini menghanguskan 6 rumah warga dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.